Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam dan salam sidahtera untuk kita semua Sahabat 110, inilah Masjid Agung Al-Ihlas Kabupaten Ketapang pada malam hari Masjid yang sejak berapa bulan ini dicat berwarna putih secara keseluruhan di dinding luarnya Menampakkan kemegahan dan kemewahannya pada malam hari ini Dengan lampu-lampu berwarna-warni di empat menara masjid ini Masjid ini diresmikan pada tahun 2017 oleh waktu itu Ketua DPD Republik Indonesia Bapak Osman Sabta Kanwil Departemen Agama Kalimantan Barat Dan Bupati Ketapang Martin Rantan Dan saat ini memang masjid ini telah mengalami renovasi besar-besaran Dan sebelumnya masjid ini tidak berwarna putih pada dinding luarnya Tetapi berwarna hijau dan agak kehijauan maksudnya Dan agak ada warna kuning Dan masjid ini sekarang seluruh halamannya Sudah di pumping block Dan juga sudah dipagar Di depan masjid sendiri ada trotoar Yang cukup representatif sekitar 5 meter Sehingga menjadikan kawasan ini menjadi kawasan yang sangat indah sekali Lampu ini berganti-ganti warna Ada merah, ada biru, ada hijau, ada kuning Sehingga pada malam hari ini Pada malam hari masjid ini menampakkan keindahannya Ini kalau kita lihat halaman masjidnya Sangat luas sekali Dan sudah di pumping block Ini pagar masjid juga baru jadi juga bercat putih Dan sudah ada Apa nama masjid di sana Yaitu Masjid Agung Alilas Kabupaten Ketapang Renovasi besar-besaran ini juga Sehubungan dengan penggantian pengurus masjid Alilas yang baru Pada tahun 2022 ini Sementara di bagian dalam masjid Tidak mengalami perubahan warna cet Hanya terjadi renovasi dan perbaikan-perbaikan Karena memang mengingat usia masjid ini Banyak bagian-bagian masjid yang mengalami kerusakan Terutama adanya kebocoran-kebocoran Tetapi sekarang nampaknya sudah selesai Dan Masjid Agung Alilas ini menjadi lokasi atau venue Pelaksanaan MTQ ke 30 tingkat Kalimantan Barat Di Kabupaten Ketapang Pelaksanaan MTQ berada di aula masjid Yang berada di lantai dasar masjid ini Yang dapat menampung sekitar hampir lebih dari 500 orang Di lokasi masjid ini Akan diperlombakan cabang kiraat Quran Dari depan Masjid Agung Alilas Yasmin Umar melaporkan untuk Sorot 10 Terima kasih telah menonton